Sebulan setelah kematian Lek Nani, mereka terus bekerja sama untuk membantai semua makhluk-makhluk meresahkan. Dapat kita bisa melihat dengan jelas Deok Jong, Soyun, dan lainnya sudah tak mempunyai rasa takut lagi untuk menghadapi semua ini. Hingga ketika Deok Jong tak sengaja terpancing ke sarang makhluk meresahkan itu, ia kembali membawa mereka keluar dan... Showtime Bersama dengan itu Regu Hura dan lainnya yang tergabung dalam Regu Pencari juga kembali ke markas setelah pencarian yang sangat panjang. Kedatangan mereka tentu disambut dengan sangat senang. Meski begitu, Yo Jong selaku pemimpin Regu pun meminta mereka tetap tenang dan mulai berbaris mengambil persediaan. Dapat kita lihat dengan jelas bagaimana kesenangan mereka, terlebih lagi dengan Taiman yang berhasil mengambil sarden tuna pedas untuk mereka nikmati bersama. Hingga, Yu Jiyong pun kembali datang mengingatkan mereka untuk menyempatkan diri mengenang semua pahlawan yang telah gugur. Tentu mereka merasa sedih, terlebih lagi dengan kematian Lainan Lee yang masih sangat membekas di hati kita sampai saat ini. Tak hanya itu, setelah menikmati makan malam bersama mereka, Deok Jong juga kembali memperindah suasana dengan menjadi tukang cukur masal yang tentu saja membuat mereka sangat amat senang. Namun, Soyeon masih benar-benar terpukul atas kematian Lainan Lee dan terus termenung di sana. Hingga Ilha pun datang memberinya sekaling minuman dan berharap agar Soyeon dapat menerima semua kenyataan yang pahit ini. Bersamaan dengan itu juga, terlihat Yong Sin yang tengah mencoba menghubungi orang-orang yang selamat melalui radio yang ia miliki. Namun, sinyal pemancar yang lemah membuatnya tak dapat berguna dengan baik. Hingga Taiman pun datang mendekat dan memberitahu bahwa dalam perjalanan kembali ke markas dirinya, sempat melihat sebuah penjara yang masih sangat rapi seperti belum pernah tersentuh sehingga dirinya sangat yakin dapat menemukan sesuatu di sana. Mendengar hal itu, Yong Sin pun sangat senang dan kembali mengumpulkan mereka semua untuk menentukan apakah mereka akan pulang atau tetap menetap di tempat ini dan pergi memeriksa penjara yang Taiman sampaikan. Pemungutan suara pun kembali dilakukan hingga siapa sangka banyak yang lebih memilih untuk menetap hingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Hingga di pagi harinya, Yu Jiong selaku ketua kelompok pun mengumpulkan mereka semua untuk membagi tugas di mana akan ada yang pergi ke rumah sakit mencari persediaan. Dan ada juga yang akan pergi ke penjara untuk melakukan pemeriksaan. Pada momen itu, perhatian mereka sampai terpecah setelah menyadari Hana yang tak berada di antara mereka. Deok Jong yang merasa penasaran pun bergegas untuk memanggilnya. Namun ternyata, ABG beranjak gede yang tak mau lagi terjebak dalam kekacauan itu mengatakan bahwa dirinya sakit parah dan anehnya. Deok Jong juga mempercayainya begitu saja. Dengan itu, ia pun segera kembali untuk memberitahu Yu Jiong dan lainnya tentang keadaan Hana saat ini. Namun, mereka semua benar-benar tak terkejut karena Hana sudah seringkali beralasan seperti ini. Tak mau membuang-buang waktu lagi, kelompok satu pun bergegas pergi ke penjara seperti apa yang Taiman arahkan. Dan langsung melihat alat pemancar untuk memastikan keamanan tempat ini dari makhluk-makhluk meresahkan. Merasa yakin semua aman terkendali, mereka pun memutuskan berpencar untuk memeriksa semua sudut ruangan ini. Sedangkan Ciyol yang tergabung dalam kelompok dua begitu cemas di sepanjang perjalanannya. Karena ternyata semalam sebelum mereka pergi, Sochul mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai Nara. Dan berniat untuk langsung mengungkapkannya. Ciyol yang telah memendam rasa namun tak mempunyai keberanian pun sangat kesal. Namun, mau bagaimana lagi ia tak mempunyai keberanian yang cukup untuk mengungkapkan isi perasaan seperti yang dilakukan Sochul saat ini. Sedangkan kini kelompok satu yang berada di penjara terus melakukan pemeriksaan dan berharap dapat menemukan sesuatu. Namun, dalam pencarian itu mereka tak berhasil menemukan barang berharga sedikit pun hingga tiba-tiba. Perhatian kembali terpecah ketika mereka mendengar suara-suara mencurigakan yang tak jauh dari titik lokasi mereka saat ini. Dengan itu mereka kembali berkumpul untuk mencari sumber suara yang ternyata... Mereka benar-benar merasa heran melihat banyaknya tahanan di sana. Terlebih lagi pria-pria tahanan itu juga terus memohon agar mereka mau mengeluarkannya dari tempat ini. Seketika Hurabun mengatakan bahwa dirinya sangat yakin bahwa semua tahanan di sini pria-pria kejam yang sengaja ditinggalkan. Dan jika mereka keluar pasti ada hal buruk yang akan terjadi. Untuk itu mereka pun memutuskan untuk memberi sedikit makanan sebelum pergi meninggalkan pria-pria tahanan di sana. Siapa sangka pada momen itu terlihat sangatlah satu tahanan yang menyadari keluguan Ansel. Dan mulai membangun kemistri dengan memberi tahu bahwa dirinya mempunyai seorang ibu yang sakit-sakitan di luar sana. Bahkan pria itu juga tak meronta-ronta ingin keluar seperti tahanan lainnya. Dan ia hanya meminta Ansel untuk menghubungi ibunya agar lebih tenang. Ansel pun terdiam. Tak bisa berkata apa-apa lagi. Hingga Yu Zhong yang menyadari para tahanan semakin tak terkendali pun segera mengajak mereka pergi. Namun meskipun begitu, mereka tetap dihantui kegelisahan dan berusaha tetap yakin jika Kapten Li masih hidup akan mengambil keputusan seperti apa yang mereka lakukan saat ini. Seketika Ansel pun memecah perbincangan dengan memberi tahu salah satu tahanan yang sempat meminta bantuan terhadap dirinya. Mendengar hal itu, Yu Zhong dan lainnya pun menegaskan kepada Ansel untuk tidak lagi memikirkan nasib para tahanan. Dan kembali fokus mencari persediaan seperti tujuan mereka semula. Namun siapa sangka, ketika mereka semua bergegas, Ansel kembali memandangi foto yang sempat diberikan seperti tengah merencanakan sesuatu. Hingga di saat mereka semua sibuk menyusuri semua sudut tempat, Ansel memutuskan kembali datang ke ruangan tahanan dan mengeluarkan salah satu napi di sana hingga tiba-tiba. Bora dan lainnya yang mendengar keributan itu pun menyadari bahwa Ansel kembali membuat situasi memburuk, sehingga mereka bergegas untuk segera pergi memeriksanya. Dan seperti apa yang kita pikirkan dari awal, bahwa pria itu tidak benar-benar baik dan bahkan juga telah mengeluarkan semua tahanan di sana. Ansel pun sangat ketakutan dan terus memohon agar mereka membiarkan dirinya pergi. Namun sepertinya hal itu tak akan pernah terjadi, karena mereka telah berencana menggunakan Ansel untuk keluar. Seketika pria keparat itu melepaskan tembakan untuk memancing Bora dan lainnya datang, yang tentu saja membuat Bora dan lainnya sangat amat cemas. Hingga setiwanya di sana, pria-pria tahanan itu langsung menegaskan bahwa hal buruk akan terjadi kepada Ansel jika mereka menghalanginya pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar hal itu, Bora pun meminta semua anggotanya untuk tetap mengangkat senjata dan juga menegaskan bahwa Ansel bukan lagi teman mereka. Bora melakukan hal ini karena masih ingat betul dengan kecerobahan-kecerobahan yang Ansel lakukan. Namun pria-pria itu bertindak semakin beringas dan bahkan berniat untuk memperkaus Ansel di sana. Seketika mereka semua pun sangat cemas dan begitu juga dengan Bora yang langsung meminta mereka untuk menghentikan semua kekejaman ini. Mendengarkan hal itu, pria-pria tahanan pun merasa di atas angin dan memberikan waktu 10 menit untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Tentu saja posisi ini membuat Bora dan lainnya sangat bingung karena mengeluarkan pria-pria tahanan sama saja bunuh diri. Namun jika tidak dikeluarkan, Ansel akan mati. Hingga tiba-tiba, pendeteksi radar kembali menunjukkan kedatangan makhluk-makhluk meresahkan yang tentu saja sangat memperburuk keadaan. Menyadari hal itu, Yu Jong dan lainnya pun kembali menemui para tahanan dan meminta mereka untuk menyerahkan Ansel jika ingin keluar dari tempat ini dengan selamat. Dengan itu, Yu Jong pun merasa tak mempunyai pilihan lain dan segera meminta anggota lainnya untuk membuang senjata dan mulai membuka pintu untuk mereka. Namun siapa sangka pria-pria itu tak pernah benar-benar melepaskan Ansel dan malah mengintimidasi mereka semua. Di tengah-tengah ketegangan yang mereka alami, kini Yanju, Hana, dan Deokjong terlihat sibuk menghabiskan waktu bersama. Tak ada kegelisahan atau ketakutan sedikitpun yang mereka rasakan saat ini. Hingga tiba-tiba terdengar suara orang-orang mendekat dan... Menyadari sebuah kelompok datang mendekat, Deokjong pun meminta Hana dan Yanju untuk diam agar kelompok itu tak menyadari keberadaan mereka saat ini. Namun sepertinya mereka tak bisa berdiam diri begitu saja karena kelompok yang datang terlihat terus mencari barang-barang berharga yang tersusun rapi di sana. Bersamaan dengan itu, setelah melakukan penelusuran yang panjang, mereka yang berada di rumah sakit pun berhasil menemukan persediaan obat-obatan lengkap yang tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Di ruangan lain, Chishol juga merasa sangat senang karena selain berhasil menemukan coklat-coklat yang memenuhi laci, ia juga menemukan batu baterai yang dapat ia gunakan untuk kembali menghidupkan kameranya yang telah mati. Dengan itu, Chishol langsung memastikan keadaan aman dan mulai membuat dokumentasi untuk menyampaikan perasaannya selama ini terhadap Nara setelah perang benar-benar berakhir. Hingga perhatian Chishol pun terpecah ketika tiba-tiba mendengar sebuah percakapan yang sangat mencurigakan. Dengan diselimuti rasa penasaran, ia pun bergegas untuk memeriksanya. Dan ternyata, Chishol pun sangat terkejut dengan kedatangan Chishol seperti tengah merencanakan sesuatu. Namun meskipun begitu, Chishol terus berusaha terlihat tenang dan mulai mengalihkan pembicaraan dengan membahas Nara di sana. Hingga perbincangan mereka langsung terpecah ketika teman-teman lainnya meminta mereka untuk segera datang. Kembali ke Daok Jong. Hana dan Jun-hae yang tak mau terus berdiam diri pun mulai menampakkan diri dan meminta mereka untuk menyerah. Namun ternyata sekelompok itu tak berniat jahat dan mulai memperkenalkan diri sebagai siswa-siswi sense terbaik dari wilayah ini. Dengan itu, seketika Hana pun langsung menyimpan ketertarikan terhadap salah satu siswa tampan di sana. Sehingga membuat Daok Jong yang telah lama menyimpan rasa terlihat sangat tak menyukai keberadaan mereka. Daok Jong yang tak mau berbahasa basi lagi pun langsung meminta Hana pergi menjauh hingga Jun-hae mulai memecah perbincangan mereka dengan menanyakan apa maksud dari kunjungan ini. Dengan itu mereka pun memberitahu bahwa siswa telah dibatalkan dan kini mereka berniat untuk pergi ke sebuah penampungan di Seoul. Si Rambut Pirang pun menegaskan bahwa pemerintah sudah menyebarkan berita ini ke segala penjuru melalui radio yang tersebar. Yang tentu saja hal itu semakin membuat mereka kesal karena radio yang mereka miliki tak lagi berfungsi. Mendengar hal itu, anak-anak Shane pun langsung meminta satu rekannya yang ahli dalam perbaikan untuk memperbaiki radio yang mereka miliki. Hingga siapa sangka dalam momen itu mereka mengetahui sebuah fakta di mana ada seseorang yang sengaja mengambil beberapa part untuk merusak radio tersebut. Sementara itu kelompok yang berada di rumah sakit kembali merasa sangat senang karena berhasil menemukan sebuah truk penuh amunisi yang masih tersusun rapi. Untuk itu mereka pun berniat untuk membawanya kembali ke camp bersama hingga tanpa sengaja mereka mulai menyadari bahwa Seoul telah menghilang saat ini. Seketika mereka pun memutuskan untuk membagi tugas mencari Seoul dan juga menyiapkan semua amunisi di sana hingga siapa sangka. Di saat semua kesibukan itu berlangsung, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan... Kembali ke penjara. Di mana setelah intimidasi-intimidasi yang terjadi, Yojong dan lainnya memilih mundur untuk menyusun strategi. Namun pria-pria tahanan itu tak menyerah dan mulai berpencar melakukan pencarian. Di mana seorang tahanan terus menyusuri semua sudut tempat hingga tanpa sengaja bertemu dengan makhluk meresahkan di sana. Dan... Bersamaan dengan itu, pria tahanan lain juga mulai membawa Seoul pergi ke sebuah tempat dan berniat untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tentu saja Seoul tak membiarkan hal itu terjadi dan terus melakukan pemberontakan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Pria itu pun tak tinggal diam dan terus berusaha mengejar hingga ketika Seoul mulai tersudut, tiba-tiba makhluk meresahkan lainnya menampakkan diri dan langsung menyerang. Di tengah serangan-serangan yang terjadi, Yu Jiong dan lainnya terus menyusun rencana untuk menyelamatkan Anseol. Karena asal kalian tahu, ternyata Yu Jiong telah meminta Hura dan Taiman untuk memancing para monster mendekati agar mereka dapat membawa Anseol pergi dari tempat ini. Sedangkan dua pria tahanan lainnya yang juga tengah mencari keberadaan kelompok Yu Jiong tiba-tiba dikagetkan dengan maya, salah satu rekannya yang tewas dengan sangat mengenaskan, hingga tiba-tiba makhluk meresahkan kembali datang dan langsung menyerang mereka. Pria brewok yang melihat rekannya kewalahan pun sempat berniat untuk membantu, namun senjata tak dapat berfungsi dengan baik. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkannya di sana. Hingga ia tanpa sengaja bertemu dengan Mas Toto dan langsung mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Mendengar hal itu, si Toto pun sangat marah karena merasa tak dapat menangani masalah sekecil ini. Hingga siapa sangka tembakan itu membuat beberapa makhluk meresahkan berdatangan dan... Di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, Bora dan lainnya pun langsung mendatangi Anseol untuk mengajaknya pergi dari tempat ini. Namun pelarian mereka sempat terhenti dengan banyaknya makhluk-makhluk meresahkan yang terus menyerang. Bahkan si Toto yang berada di sana juga terus berusaha untuk menghentikan mereka hingga tiba-tiba si pria brewok datang dan... Si pria brewok yang telah muak dengan semua tingkah si Toto pun langsung membunuhnya. Bahkan ia juga langsung meletakkan senjata untuk mengakhiri perselisihan hingga akhirnya pergi mencari jalannya sendiri. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan kelompok dua yang masih terpukul dengan kematian Sojul. Untuk itu mereka pun berniat untuk membawanya kembali ke bersembunyian. Hingga siapa sangka Son Ye menemukan sebuah kertas hak pilih yang tertinggal. Yang tentu saja membuat mereka mulai merasakan kejanggalan. Sedangkan Deok Jong, Hana, dan Jun He pun mengantar kelompok Sen yang berniat untuk pergi. Namun sebelum itu Deok Jong yang masih merasa penasaran akan alat komunikasi mereka pun kembali berusaha memastikan perkataan yang mereka sampaikan. Sayangnya wanita berambut pirang itu meminta anggota lainnya untuk tidak memberi penjelasan dan terus beranjak pergi. Meskipun begitu Deok Jong tak mau menyerah dan terus berusaha untuk memeriksanya. Hingga tiba-tiba perhatian terpecah ketika mereka menyadari kelompok satu telah kembali. Tak lupa Deok Jong juga meminta Hana dan Jin He untuk merahasiakan semua ini. Melihat kelompok satu yang datang dengan raut wajah menyedihkan. Deok Jong pun menanyakan apa yang telah terjadi. What happened na ya naon? Namun Yeo Jong langsung mengalihkan pembicaraan karena dia tak mau kelompok lainnya merasa khawatir atas insiden yang telah mereka lewati. Sedangkan kini juga terlihat jelas Anseol yang terus berusaha mengobati sedikit luka Bora di sana. Hingga tiba-tiba perhatian kembali terpecah ketika kelompok dua datang dengan membawa jasad Sochul yang tentu saja membuat mereka sangat bersedih. Sehingga cerita mereka pun kembali berkumpul untuk membahas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dengan surat pemungutan suara yang ditemukan hura dan lainnya sadar bahwa Sochul telah memanipulasi pemungutan suara ini. Maka dari itu seketika terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Hingga tiba-tiba Ilha pun melepas tembakan dan mengaku bahwa dirinya turut serta dalam mereka yasa suara. Karena ia tak mau semua anggota menyerah begitu saja dan membiarkan bola-bola asing berkembang biak bebas. Bahkan di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, Yeo Jong dan Jeng So juga mengaku terlibat yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Tanya itu di sana, Yeo Jong juga mengatakan bahwa SMA Science telah memberitahu bahwa Cisat telah dihentikan. Yang tentu saja membuat mereka semakin bingung di sana. Oke sebentar, kalian tahu apa Cisat? Cisat adalah sebuah seleksi untuk masuk ke sebuah NOU universitas tinggi. Dan jika kalian ingat, mereka semua berjuang bersama sejauh ini hanya demi poin ekstra untuk Cisat sebelum masuk ke universitas baru yang keren, populer, dan cerdas. Memang pantas mereka kecewa, namun apakah pantas memikirkan sekolah dalam situasi seperti ini? Saya rasa enggak deh. Cuman orang-orang gila aja yang masih peduli. Orang nyawanya udah gak tahu mau dikemanain ya kan? Tak berhenti di sana. Yeo Jong juga membawa mereka pergi ke ruang komunikasi dan meminta penjelasan dari rusaknya alat ini. Untuk itu, Ilha pun terwaksa menjelaskan bahwa dirinya dan Sochul beberapa waktu yang lalu mendapat kabar akan berhentinya Cisat. Sehingga mereka memutuskan untuk merusak alat itu agar anggota lainnya tak mengetahui kebenaran dan merengek pulang membiarkan bola-bola terus berkeliaran. Yeong Soh dan Yeo Jong yang kebetulan berada di sana saat itu pun merasa setuju akan apa yang Sochul dan Ilha lakukan. Karena pada dasarnya semua tempat sama saja dan mereka juga sangat yakin bahwa kembali pulang bukanlah pilihan yang tepat. Meski mereka terus menjelaskan bahwa tidak ada niat buruk dalam hal ini, namun hura dan lainnya benar-benar kecewa dengan semua yang telah mereka lakukan. Hingga setelah merasa tak ada lagi yang harus diperjuangkan, mereka pun berbondong-bondong pergi meninggalkan tempat tersebut. 11 jam setelah menempuh perjalanan, mereka pun dikejutkan dengan adanya beberapa mayat. Hingga Yeo Jong mulai sadar bahwa mereka adalah siswa CV SMA Sense yang datang menemuinya beberapa waktu yang lalu. Namun Yeong Soh tak memperdulikan hal itu dan mencoba kembali mengajak mereka menjalankan misi untuk mendapatkan poin ekstra. Karena dirinya benar-benar berniat untuk masuk universitas terbaik melalui misi ini. Namun Bora dan lainnya pun tak mengindahkan hal itu dan mengajak mereka semua kembali bergegas karena merasa semua ini telah berakhir. Di malam harinya, mereka pun membutuhkan singgah di sebuah wahana hiburan untuk mengeistirahatkan badan dan juga menikmati makan malam bersama. Semula mereka terlihat begitu asik tanpa memikirkan Yeo Jong, Ilha dan Jong Soh yang hanya bisa memandangi kehangatan mereka. Hingga Yun Jo pun datang mendekat dan mengajak mereka bergabung menikmati indahnya malam bersama. Bahkan setelah makan malam itu selesai, mereka tak mau kehangatan ini berakhir begitu saja. Hingga setelah semua wahana berhasil dibangkitkan, mereka terlihat begitu bersemangat. Dan lihatlah keseruan mereka, cu. Masa-masa indah yang entah kapan lagi dapat mereka rasakan. Di tengah keseruan ini, Yeong Soh masih begitu kecewa dengan berhenti. Hingga Cisat karena hanya itulah yang bisa membawanya ke universitas impian. Bersamaan dengan itu juga terlihat Ciyol datang menemui Ilha yang tengah termenung. Hingga pria itu memberitahu sebuah fakta menarik. Di mana dirinya lah yang sempat bertengkar dengan Sojul dan juga merasa menjadi penyebab kematihannya. Mendengar hal licu Ciyol yang tak mau melihat Ilha terus diselimuti kesedihan pun memintanya untuk tenang dan tidak terus menyalahkan dirinya sendiri. Tak mau, terlarut dalam kesedihan. Ciyol mengajaknya kembali bergabung dengan anggota lainnya yang tengah menikmati semua keseruan di sana. Hingga ketika Ciyol berniat untuk mengabadikan momen mereka tanpa sengaja. Ia melihat rekaman video terakhir Sojul yang meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Siapa sangka pada saat itu tiba-tiba beberapa makhluk menyeramkan datang menyerang hingga membuatnya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Anjay. Dengan rekaman yang mereka lihat saat ini, tegak-teki pun terjawab sudah apa penyebab kematian Sojul yang tentu saja membuat mereka sedikit merasa tenang. Sedangkan, Yongso yang terus meratapi kesedihan tanpa sengaja menemukan sebuah koran yang memberitakan bahwa Cishet masih berlangsung. Untuk itu, ia pun bergegas mencari Soyeon untuk memberitahu kabar baik ini dan mengajaknya kembali menjalankan misi. Seketika, Soyeon pun memintanya untuk sadar bahwa koran ini telah dibuat sejak setahun yang lalu. Sembari beranjak pergi meninggalkannya. Siapa sangka hal itu membuat Yongso tersinggung dan bertindak di luar kendali, sampai membuat Soyeon tak sadarkan diri. Semula, Yongso benar-benar cemas melihat Soyeon yang terkabar. Namun setelah melihat situasi aman terkendali, siapa sangka ia malah berniat untuk melecehkannya. Untung saja Ilha yang tak sengaja melintas melihat aksi Yongso dan tanpa basa-basi lagi langsung menghajar pria kutubuku tersebut. Namun Yongso tak menyerah begitu saja dan kembali bangkit untuk menyerang, sampai akhirnya pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Terima kasih telah menonton! Bora dan lainnya yang tengah sibuk menikmati wahana pun sangat terkejut ketika mendengar suara tembakan. Sehingga mereka langsung bergegas pergi untuk memastikan semua baik-baik saja. Siapa sangka setibanya di sana, mereka melihat Soyeon yang tak sadarkan diri dan juga Yongso yang terlihat sangat ketakutan di sana. Tentu saja mereka sangat penasaran atas apa yang telah terjadi dan seketika itu Yongso pun mengatakan bahwa seekor makhluk meresahkan datang dan membuat keadaan menjadi seperti ini. Sialnya sebelum benar-benar mendapatkan jawaban yang jelas, radar detektor kembali menunjukkan bahwa banyak makhluk meresahkan yang mendekat. Sehingga mereka terus berusaha menyadarkan Soyeon untuk segera pergi. Di tengah derasnya hujan, mereka pun masih merasa sangat penasaran akan bagaimana keadaan Ilha saat ini. Dan pada saat itu Yongso juga kembali teringat akan apa yang telah ia lakukan karena ternyata ialah yang telah membunuh Ilha dan membuangnya ke laut untuk menyembunyikan kejahatannya. Setelah beberapa waktu berlaruh, mereka pun memutuskan untuk berteduh di sebuah rumah dengan rasa kalut karena Ilha tak kunjung kembali. Yongso yang takut rahasianya terbongkar pun memutuskan untuk segera pergi dan siapa sangka dirinya terlihat sangat depresi di sana. Hingga setelah merasa membaik, ia pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan anggota lainnya. Namun siapa sangka, pada saat itu ia kembali berhalusinasi seperti merasa Soyeon telah menceritakan semua kejahatan yang telah ia lakukan dan bahkan juga melihat alat detektor yang menunjukkan sinyal kedatangan makhluk-makhluk meresahkan yang tentu saja membuatnya semakin ketakutan. Sementara itu, Yongso yang menyadari Yongso tak berada di antara mereka pun memutuskan untuk pergi mencarinya. Hingga ketika pintu itu dibuka, tiba-tiba makhluk meresahkan datang dan yang tentu saja membuat suasana sangat mencekam. Seketika Chiyol pun terbangun di dalam kelas seperti semua kekacauan ini tak pernah terjadi. Namun siapa sangka sedikit cuplikan itu hanyalah mimpi karena ternyata ia terbangun dengan Deok Jong yang telah tewas di atasnya. Karena ternyata saat ini Yongso sudah benar-benar depresi dan terus menyerang mereka dengan sangat brutal. Dengan itu mereka pun berusaha melarikan diri, namun Yongso terus melepaskan tembakan tanpa henti sehingga membuat satu persatu dari mereka terjatuh di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe Dengan apa yang Yongso lakukan, banyak sekali siswa Sivi yang tewas dan hanya menyisakan Ansyol, Chi, Yol, Hana dan juga Nara disana Tentu mereka sangat sedih melihat rekan-rekan seperjuangannya telah mati Namun tak ada lagi yang dapat mereka lakukan selain bersabar menerima semua kenyataan pahit ini Tanpa terasa, waktu berjalan 2 tahun sudah sejak semua kejadian yang kita lewati bersama 10 season ini Kini Korea pun berangsur pulih seperti sedia kalah Karena meskipun masih terdapat bola-bola alien, mereka semua telah berhasil mengembangkan penelitian untuk mengamankan kota Sementara itu, Chi, Yol yang tengah menjalani C-Shot pun kembali teringat dengan masa-masa indah bersama semua rekannya dulu Hingga pada akhirnya, ia memilih keluar dari universitas untuk menghormati semua jasa perjuangan para anggota Frindavan Dati After School Season 1 Episode 10 selesai Keren banget sih kisah perjuangan siswa-siswi pecinta rebahan ini dipaksa masuk ke dunia militer untuk melindungi negara dari bahaya yang mengancam Bahayanya tuh bukan perang sesama manusia ya, tapi sama alien gitu loh bro Tapi sumpah co, gak nyangka sama sekali kalau endingnya bakal seperti ini Seorang Yongso, si cupu kutubuku malah membantai semua rekan-rekan seperjuangannya Itu benar-benar plot twist yang gila banget sih ya Bukan alien yang ngebunuh malah temennya sendiri Itu membuktikan bahwa musuh terbesar kalian bukanlah orang yang jauh Tapi orang-orang yang di dekat kalian bisa jadi sangat berbahaya Hati-hati, waspadalah, waspadalah Oke baiklah, kalau begitu seperti biasa apabila salah kata ataupun penyebutan karakter atau tokoh yang semua namanya hampir sama Kita mohon maklum sebesar-besarnya ya Tetap support channel ini agar kita bisa berkembang biak Dan jangan lupa like, subscribe, dan cegi cerot Terima kasih telah menonton